Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan menggarap tipis samsung dengan kerusakan matot ya dan penyebab utamanya yaitu dari kapasitor 221 ya 1kV dan ini penyebabnya pecah ya dan ini mengakibatkan fat juga ikut jebol IC driver juga kena nah ini udah kita buka ya untuk fatnya dan IC drivernya belum kita buka oke sahabat kita lanjut dan ini untuk fat yang jebol ya dan juga untuk optonya telah kita buka nah disini posisi fatnya eh posisi optocouplernya ini panjang ya nah ini saya persiapkan gacun 5 kabel ya dan nanti kita akan coba dengan gacun apakah berhasil atau tidak ya dan disini untuk optocoupler dan Aisikia 431 nya kita siapkan terlebih dahulu dan sebelumnya kita akan ganti optocouplernya ya karena kalau misalnya memakai optocoupler yang bawaan biasanya tegangan mengap mengap ya atau berdenyut tegangan tidak stabil dan kita sesuaikan terlebih dahulu untuk optocouplernya dengan memotong kaki oke sahabat jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya semoga bisa bermanfaat dan juga mudah-mudahan ini bisa berhasil ya untuk memasang gacun di seri Samsung tipe N ya ini berlaku untuk 32N 42N, 40N 43N ya saya pernah mengalami gacun 4 kabel dengan seri N ini ketika dinyalakan langsung oslet ya ke fat gacunnya dan kali ini saya akan coba dengan gacun 5 kabel dan triks ini sudah saya coba 1 kali dan mudah-mudahan untuk yang kedua kalinya kita berhasil lagi ya dan sebelum memasang gacun jangan lupa untuk IC Kia-nya juga harus diganti ya untuk SMD takutnya jebol ya karena kalau kita ukur untuk IC Kia ini biasanya bagus ya karena kalau dalam pengukuran bagus bagus biasanya kalau pas dinyalakan suka error ya jadi kita ganti aja dulu dengan yang baru dan sudah saya sudah saya persiapkan nah berbentuknya seperti transistor ya transistor SMD nah ini sudah kita pasang ya ini bisa dipakai IC Kia yang berbentuk transistor yang gede juga bisa ya tinggal pasang dan kakinya juga sama tidak perlu merubah tinggal pasang saja kalau mau simpel pakai yang SMD juga boleh nah pemasangan IC Kia-nya sudah beres ya dan kita lanjut ke pemasangan Gacun ini untuk sementara saja dulu ya nanti kita akan rapihkan dan ini untuk warna kuning untuk short ya di bagian fatnya yang menuju trapo dan juga kabel hitam ini berfungsi sebagai ground ya dan ini bisa dipasang di kaki drain fat atau juga langsung ke elko juga bisa ya ini fungsinya sama saja kalau misalnya tidak berhasil di drain fat bisa langsung ke kaki elko-nya ya dan ini untuk kabel warna hijau ini untuk tegangan 300V ya nah jalurnya kita lihat dari bawah ya ini menuju trapo yang di bagian kedua ya kedua dari short tadi ini terhubung ke 300V ya dan kita langsung pasang aja ke bagian kaki trapo-nya aja dan ini untuk warna merah dan putih yang putih kita hubungkan ke optocoppler nomor 4 ya dan nomor 3 nya biasanya terhubung ke ground dan kita lihat lagi untuk tegangan 15V nya oke sahabat jangan lupa untuk subscribe black comment comment ya nah setelah kita trawang dari bawah ternyata tegang 15V nya langsung terhubung ke dioda ini ya kita langsung pasang ke bagian dioda ini dan bisa ke elko nya juga bisa ya karena ini langsung terhubung ke bagian dioda ini nah sebelum mencoba menyalakan TV nya jangan lupa pakai bohlam dulu ya supaya lebih aman dan pemasangan untuk gacu nya telah kita selesai ya kita akan tes ya dengan menghubungkan ground apok ke bagian ground tuner aja ya dan kita akan cek apakah tegangan sudah keluar atau belum dan untuk pengecekannya harus memakai lampu terlebih dahulu supaya tidak rusak ke str gacu nya kalau tidak memakai lampu biasanya kalau terjadi konslet langsung rusak untuk str nya jadi kita harus hati-hati terlebih dahulu untuk cari keamanan oke kita nyalakan dan kita cek-cek terlebih dahulu dan disini setelah kita ukur ternyata tidak keluar tegangan ya kita raba dulu masih dingin ya dan disini untuk tegangan 27 pol nya belum keluar 12 pol nya juga tidak keluar dan kita akan cek ulang ya apakah kesalahannya dari mana disini biasanya kalau nyala biasanya terlihat dari lampu buah lamnya dan biasanya untuk str yang normal biasanya terlihat dari lampu terang redup terus bergantian terang redup biasanya itu pemasangan berhasil ya guys sahabat kita akan pindah untuk ground nya tadi dari drain pindah ke bagian kaki elko ground tadi tidak berhasil jadi kita pindah dulu nah setelah kita tadi pindah kelihat disini terang redup untuk lampunya berarti ini sudah baik ya pemasang nya dan selanjutnya kita akan pasang kabel pius ya dengan kabel jemperan karena tadi sebelumnya pius sudah terjadi putus ya karena akibat dari kapasitor tadi jadi putus ke pius nya ya pad pertama tadi jebol dan pergantian opto dan juga ic kia nya dan jangan lupa untuk pemasangan gacun untuk ic driver nya harus dibuka dulu ya supaya berjalan normal ya dan di sini kita akan cek ya dengan memasang pius apakah tegangan sudah berhasil atau belum nah kita lihat ya untuk tegangan 107 volt untuk tegangan backlit sudah keluar dan tegangan 31 volt sudah keluar juga dan untuk pemasangan gacun kali ini kita berhasil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke sahabat untuk pemasangan gacun nya kita buka dulu dan kita akan pindahkan ke bekas tadi fat ya kita rapikan terlebih dahulu dengan memakai solasi anti panas ya takutnya nanti terjadi konslet jadi kita lapisi dulu dengan solasi ini supaya nanti pemasangannya berjalan baik ya karena kalau misalnya kita tidak memakai ini takutnya kalau terjadi konslet dan STR nya ada ledakan atau meletus jadi kita aman saja ya karena sudah memakai solasi anti panas ini dan nanti disini kita akan memakai kawat tembaga ya untuk posisi STR ini karena kalau memakai baut kebawah harus dibor dulu jadi kita tidak bawa bor jadi kita akali saja dengan tembaga karena kalau kita tempel di bodi tv nya takutnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jadi kita pasang saja di sini di bekas fat nya karena ini juga berfungsi sebagai pendingin oke sahabat jangan lupa untuk subscribe like komen dan share ya nah sahabat kita akan memasang kabel tembaganya nah disini untuk tembaganya kita sodir saja dulu ke bodi dan disodir juga cukup kuat ya nah fat nya str nya kita pasang di bagian sini di bagian untuk fat tadi yang jebol jadi kita pasang nya disini karena ini juga berfungsi sebagai pendingin nah sebelum memasang jangan lupa di bodi str nya juga dipasang solasi anti panas ya supaya lebih tebal ini untuk mengantisipasi supaya lebih aman ya karena takutnya nanti pas ditutup casing bodi es gacun 5 kabel ini bisa kena yang lain jadi kita harus pemasangannya harus dilihat dulu ya apakah bodi nya kena komponen yang lain atau tidak ya pastikan dulu sebelum memasang kabel ini karena kabel tembaga ini berfungsi untuk menahan ya karena kalau kita baut langsung ke bodi nya agak susah jadi kita akalin saja dengan kawat tembaga dan fungsinya sama aja supaya gacun ini tidak mudah lepas dan bisa menempel ke PCB nya karena ini berfungsi sebagai pendingin juga dan setelah kita pasang kita akan uji coba dulu apakah kena casing atau tidak ya karena takutnya nanti kena casing jadi kita harus atur lagi nah kita sudah memasang kabel kabelnya sama fungsinya seperti yang pertama tadi kita sebutkan tadi di awal untuk pemasangan kabelnya sama saja tidak ada yang dirubah oke sahabat kita telah selesai untuk pemasangan gacun dan juga menempelkan di bodi PCB nya kita lihat disini sudah berkedip bahwa TV nya sudah menyala dan kita akan cek untuk tegangan disini untuk 12V sudah keluar dan ini 87V sudah keluar juga untuk 27V juga sudah ada dan tidak berdenyut tidak bergoyang berarti ini sudah sukses untuk pemasangan gacun 5 kabel oke sahabat kita akan coba untuk melihat tampilannya dan alhamdulillah ya TV nya sudah menyala sudah tidak ada kesalahan lagi oke sahabat semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe komen dan share ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax